Youtuber Unisanti baru-baru ini hangat diperbincangkan warganet Setelah dirinya dikritik dan dikasih peringatan Setelah ditelusuri lebih lanjut Rupanya permasalahan ada di video terbaru yang Unisanti unggah Ia terlihat memesan makanan di salah satu restoran Akan tetapi pesanan Unisanti ada miskomunikasi dengan pelayan tersebut Sehingga Unisanti mengganti menu makanannya yakni bebek betutu Pasalnya di hari terakhirnya di Indonesia Unisanti sangat menginginkan makanan bebek betutu tersebut Di samping itu karena warganet di tanah air ini sangat jeli Apalagi haters dalam menontonnya Mereka pun utarakan pendapatnya Bahwa makanan yang sudah diantar pelayan restoran harus diterima gak boleh dibalikin Banyaknya kritikan dari warganet Unisanti pun meminta maaf Karena ia memang tidak sengaja Bahwa yang ia lakukan salah di mata warganet Bahkan Uni pun terlihat sedih dalam penyampaian permintaan maafnya Maaf ya aku gak maksud dan gak tau Lain kali aku bakal lebih hati-hati lagi soal ini Terima kasih banyak peringatannya ya Ujar Unisanti Di samping itu kita sesama fans Unisanti Jangan hanya menilai secara mentah-mentah video tersebut Bisa saja Unisanti membayar makanan yang dibalikinnya Akan tetapi ia tidak tampilkan di Youtube Sebab menurut admin sendiri yang sudah lama menonton video dari Unisanti Unisanti ini sangat baik orangnya Ia terlihat seringkali bersedekah Dan menggratiskan dagangannya ketika ia berjualan di China Hal itu dikarenakan Unisanti ingin makanan Indonesia terkenal di negara lain Maka dari itu untuk fans Unisanti Mari kita trendingkan kembali video dari Unisanti tersebut Jangan sampai kalah dengan para haters Inti dari video ini kita petut ambil hikmahnya Sebab kita manusia ini tidak akan luput dari hilap dan salah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.